Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah kita bisa lihat di, tentang ini ya, tentang visio beatifica tadi, pemandangan yang membahagiakan. Bergembira atas nikmat kebakaan yang dianugerahkan. Jadi ini semua anugerah, bukan hasil usaha kita ke sana, anugerah Tuhan. Surga adalah anugerah Tuhan bagi kita yang memilih untuk ikut dia. Jadi jangan kita berpikir, ah karena saya baru-baru baik, saya berhak masuk surga, Tuhan berkewajiban memberi saya surga. Jangan berpikir seperti itu. Tuhan tidak punya hutang apapun terhadap kita, ya. Tuhan tidak punya hutang janji apapun terhadap kita. Puji-pujian kita tidak menambah kemuliaan Tuhan, saudara-saudara. Kita akan bersatu dengan visi-misi hidup manusia itu sendiri, yaitu menyembah Tuhan ketika kita memilih mengikut dia. Dan disitulah kita mengalami dan menemukan identitas kita yang sejati, ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Masih setengah jam. Jangan kemana-mana dulu. Belum selesai. Apa itu? Sudah nggak live. Salve-salve juga. Ini Om Vincent yang ahli katekis itu. Waduh, mantap nih Om Vincent. Bisa bantu-bantu mimin. Jawab-jawab ada pertanyaan sulit-sulit, ya. Puji Tuhan. Terima kasih atas kehadirannya. Nah, kita membahas tentang apa nih? Kita membahas tentang kehidupan kekal. Aku percaya akan hidup kekal, begitu ya. Kita sekarang sudah sampai pada katekismus poin 1029. Mereka yang berbahagia di dalam kemuliaan surga, tetap memenuhi kehendak Allah dengan gembira. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya, kalaupun one day nanti kita semua sudah berada di surga, kita ternyata masih punya kehendak bebas. Kemudian, kita berpikir, wah kalau gitu kita boleh berontak lagi dong terhadap Tuhan, seperti malaikat dulu, min. Wah, kalau gitu kita boleh menyemplung ke neraka dong, min. Atau kita milih untuk kembali ke bumi. Bukan begitu konsepnya, kisana. Semua orang yang sudah di surga, kehendaknya pasti sudah menyatu dengan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu pasti juga apa yang menjadi kehendaknya. Ya, paling seperti ini gambarannya. Di surga kan katanya ada banyak tempat tinggal, ada rumput-rumputan, ada pohon-bohon-bohon. Kehendak kita nanti, mungkin jam ini kita mau berkehendak makan buah. Jam berikutnya pingin main-main sama sapi surgawi. Jam berikutnya pingin terbang-terbang mungkin. Ya, kehendak seperti itu ya. Bukan kehendak atau kepikiran untuk berontak lagi. Begitu ya. Nah, kalau dikatakan, mereka melakukan itu juga dalam hubungannya dengan manusia lain dan seluruh ciptaan. Jadi sudah tidak ada lagi pikiran-pikiran yang merusak. Karena mereka memerintah bersama Kristus, bersama dia, mereka akan memerintah sampai selama-lamanya. Kita bisa lihat di Wahyu 225. Oke. Lanjut, Om. Puji Tuhan. Berkadalam, berkadalam. Nah, sekarang tadi ada yang tanya nih, Jastomato 5.2 tentang konsep purgatorium atau penyucian akhir. Nah, kita masuk ke dalam api penyucian. Tadi kita di surga. Sekarang kita turun ke api penyucian sebentar ya. Baik. Mungkin berarti di surga ada goberan roaming. Mungkin ada ya. Bagaimana detailnya, bagaimana rinciannya. Tunggu panitiannya nanti dibentuk ya. Nah, di sana mungkin juga ada. Ada seperti ini kali ya. Ada, apa, pilpres. Anggota DPR. Gitu ya. Oke. Makin menarik. Oke, sekarang kita masuk kepada purgatorium atau api penyucian. Tolong diingatkan, Mimin, kalau pelupannya kurang gerak-gerak. Sehingga nanti dibent lagi sama TikTok ya. Ya, kalau nggak kerja. 1.030. Siapa yang mati dalam rahmat dan dalam persahabatan dengan Allah, namun belum disucikan sepenuhnya, memang sudah pasti akan keselamatan abadinya. Tetapi, ia masih harus menjalankan satu penyucian untuk memperoleh kekudusan yang perlu supaya dapat masuk dalam kegembiraan surgawi. Nah, ini khusus orang yang sudah yang mati dalam keadaan rahmat. Begitu kan. Tapi belum disucikan sepenuhnya. Artinya apa? Belum disucikan sepenuhnya, Mimin? Begini. Dosa punya konsekuensi. Dosa selalu punya konsekuensi. Contohnya, kalau kita membunuh orang. Mimin sering menggunakan contoh ini kok. Nah, kemudian kita ingat, kita menyesal. Kemudian kita pergilah ke sakramen pengukuan dosa. Nah, karena Allah kita maharahim dan mempengampun, akhirnya dia mengampuni anaknya yang telah membunuh dan merugikan orang lain ini. Nah, dosa kita pun diampuni. Kemudian kita dikasih penitensi. Begitu kan untuk kesembuhan jiwa kita, untuk pemulihan jiwa kita. Karena membunuh atau menyakiti orang lain sebenarnya melukai jiwa kita juga dan itu butuh pemulihan. Nah, tapi, kisah anak, tahukah Anda, ketika kamu membunuh orang tersebut, anak, istri, si orang tersebut, kelaparan, yang nggak bisa cari makan. Susah dia hidupnya, gara-gara kamu telah bunuh dia. Kamu sih berpikir, oh enaknya itu Anda mengampuni dosaku, seakan lepas tanggung jawab. Oh, tidak seperti itu. Ya, tidak seperti cara kerjanya. Nah, akibat dosa inilah yang, kalau belum kamu selesaikan, bagaimana cara menyelesaikannya, Min? Kamu bisa bantu si keluarga tersebut kalau kamu kenal ya. Kecuali kalau kamu bunuh orang yang nggak dikenal, nah itu penebusannya pakai cara lain lagi. Mungkin berbuat banyak amal, berbuat banyak kasih, berbuat banyak baik, sebab kasih menutupi banyak dosa. Kita tetap suci. Nah, kalau kamu kenal, kamu minta maaf kepada anak istrinya, kemudian bantu untuk kehidupannya. Nah, ini sangat mengikis akibat dosa tersebut. Sehingga ketika semuanya sudah oke, full kamu. Bisa langsung masuk surga. akibat dosanya pun telah ditebus. Tetapi kalau nggak sempat berbuat baik untuk mengantasi akibat dosa ini, atau mendapatkan indulgensi untuk itu, maka kamu harus disucikan dulu di api penyucian. Contohnya seperti itu ya, teman-teman. Dosa itu selalu punya konsekuensi dan berakibat. Tuhan memang maharahim, tetapi jangan salah, dia juga maha adil. Justru karena dia maharahim, maka dia maha adil bukan hanya kepada pelaku, tetapi juga kepada korban. Karena dia maha adil, dia juga maharahim. Itu. Nah, ini pada akhirnya disinilah terjadi yang namanya sebuah belas kasih Allah yang namanya purgatorium. Tanpa purgatorium, tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk ke dalam surga. Kecali orang yang benar-benar suci tanpa celana. Jadi jangan heran kalau orang kudus, orang kudus katolik selalu berdoa sepertinya kepada Tuhan. Tuhan berikanlah saya penderitaan yang besar di dunia ini supaya nanti buah-buahnya boleh saya tukar supaya saya enggak lama-lama meniapin penyucian. Nah, begitu dia bilang. Dan itu terjadi. Sehingga tidak ada para kudus yang tidak sengsara, tidak menderita. Yang namanya orang kudus pasti mengalami sesuatu yang besar dalam hidupnya berkenaan dengan penderitaan ya. Coba boleh PR untuk teman-teman semua. Cari dan temukan. Kasih tahu ke Mimin. Orang kudus yang enggak pernah menderita. Sugeng dalam, sugeng dalam. Dari paru gimana? Ya. Oke, sebentar kita lihat. Termasuk dosa ringan. Yes, dosa ringan juga. Tapi jangan takut dengan dosa ringan. Kita juga bisa mengatasinya dengan melakukan banyak perbuatan amal dan kasih. Begitu ya. Oke. Dalam rahmat itu maksudnya begini. Kamu sudah percaya Kristus, sudah menimu arti sakramen-sakramennya begitu loh. Tapi kamu meninggal dalam keadaan baiklah intinya. Bukan pemberontakan terhadap Tuhan, bukan menghojat Tuhan dan sebagainya. Sebagai orang Kristen yang baik, orang Katolik yang baik. Tetapi ada akibat dosanya belum selesai. Begitu ya. Contohnya seperti tadi ya dalam cerita tersebut akibat dosanya belum dibantu oleh perbuatan baik maupun indulgensi. Dan itu kena ke jiwa kita. Ya, itu tergantung berapa lama nantinya di sana. Dalam salah satu penampakan Bunda Maria bimbing lupa di mana. Mungkin di Bancukorja ya. Seorang visioner ini bertanya kepada Bunda Maria, Bunda teman saya yang ini sudah masuk surga belum? Bunda Maria menjawab, sudah. Orang tua saya sudah. Teman saya yang itu, temanmu yang itu sampai akan sampai di api penyucian sampai akhir jaman. Wow. Ternyata waktunya bisa masing-masing loh. Nah, artinya api penyucian ini sudah pasti akan ke surga. Waktunya akan masing-masing. Waktu maksimal adalah sampai akhir jaman. Ketika akhir jaman tiba, dia pun masuk surga. Begitu ya? Ya, begitulah. Sugung dalam. Oke. Siap nonton sampai selesai live-nya, Bang. Mantap. Oke. Panggil Mimin aja di sini ya. Panggil Mimin admin gitu. Jangan pernah menyebutkan nama asli Mimin di sini ya, kalau ada yang kenal. Ya, karena Mimin nggak pernah nampak muka, jadi sebaiknya tidak diketahui. Oke, baik. Sekarang 1031. Gerja menamakan penyucian akhir para terpilih yang akan sangat berbeda dengan siksa para terkuduk. Nah, itu dibedakan dengan neraka. Purgatorium atau api penyucian. Gerja merumuskan ajaran-ajaran iman yang berhubungan dengan api penyucian terutama dalam Konsili Firenze dan Konsili Trente. tradisi gereja berbicara tentang api penyucian dengan berpedoman pada teks-teks tersentuh dari Kitab Suci. Kita bisa melihatnya di Matius 25 21-23 nanti ini jam berapa? Ini sudah jam 12 loh. Ya, nanti buka sendiri ya dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan dulu. Kita harus percaya bahwa sebelum pengadilan masih ada api penyucian untuk dosa-dosa ringan tertentu. karena kebenaran abadi mengatakan bahwa kalau seseorang menentang roh kudus ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak dan di dunia yang akan datang pun tidak. Matius 12-32 kerja katolik menafsirkan sebagai dunia yang akan datang adalah dunia orang mati. Di mana itu tidak bisa definisikan dengan di bumi ini. Ya, sebuah dunia di mana orang bisa terima pengumpulan atau tidak bisa. Dan itu ditafsirkan sebagai api penyucian. Dari ungkapan ini nyatalah bahwa beberapa dosa dapat diampuni di dunia ini yang lain di dunia lain. Gregorios Agung ini salah satu seorang sento ya. Oke, 958 Ajaran api penyucian juga berdasarkan praktek doa untuk orang yang sudah meninggal. Tentangnya kitab suci sudah mengatakan karena itu Judas Makabe mengadakan kurban penyilihan untuk orang-orang mati supaya mereka dibebaskan dari dosa-dosanya. Dua Makabe 1245 Namanya Makabe ini Deo Terokanonika ya. Ya. Sudah sejak zaman dahulu gereja menghargai peringatan akan orang-orang mati dan membawakan doa dan terutama kurban ekaristi untuk mereka supaya mereka disucikan dan dapat memandang Allah dalam kebahagiaan. Gereja juga menganjurkan menganjurkan amal nah ini dia indulgensi dan karya penitensi untuk orang-orang mati. Kita juga bisa melihat di ini ya di doanya Ayub terhadap anak-anaknya supaya anak-anaknya juga diindungi oleh Tuhan. Baiklah kita membantu mereka dan mengenangkan mereka. Kalau anak-anak Ayub saja telah disucikan oleh kurban yang dibawakan oleh Bapaknya bagaimana kita dapat meragukan bahwa persembahan kita membawa hiburan untuk orang-orang mati. Jangan kita bimbang untuk membantu orang-orang mati dan mempersembahkan doa untuk mereka. Yohanes Christos Tomos Nah ini ada kejadian yang menarik Ngopi dulu Min supaya tidak ngantuk kedenger ngopi Gitu ya Apa itu? Dan nama Rokening Min itu ada nama lengkap Mimin Oh bukan itu salah satu benda Rami Min Ya Mengenai Rokudus apakah satu gereja tersebut yang kita ketahui bersama melakukan pemalsuan Rokudus maksudnya gimana? Dan apakah dosanya sama besar pemalsuan Rokudus maksudnya gimana ya? Mungkin bisa lebih spesifik lagi atau mungkin yang dimasukkan ada orang tertentu dalam gereja yang menjual-jual nama Rokudus gitu ya Aduh ini Masuk gerak-gerak nih bahaya nih nanti kena bentik tok lagi Kopi hitam mantap Ya betul dikatakan tadi Om Vincent tadi ya jadi mereka yang masuk ke purgatory ini yang dosa-dosa ringan gitu bukan dosa savenial atau dosa-dosa maut dan intinya begitulah yang belum sempat mengalami indulgensi atau kebaikan Allah atau belum sempat berbuat amal kasih dan sebagainya nah kita sekarang masuk kepada neraka oke tunjukkan berang-berang rohani aja minbir kerak apa ya nah ini dia nah ini dia oke teman-teman kita sekarang sampai pada neraka jadi siapkan Pak Yamin belum cerita tentang api penyucin ya ini menarik kemarin ada pelayanan di kubing ya ada orang kubing satu ini Bang Yosef ini ada seorang anak kecil bersaksi tentang api penyucin itu menarik loh padahal dia masih kecil yang gak mengerti teologi sama sekali jadi dia bercerita ketika didoakan itu dia dua kali resting in the spirit ya resting in the spirit itu seperti pingsan begitu lah pingsan secara rohani tubuhnya menjadi lemah karena gak sanggup menerima rahmat Allah yang kuat fisiknya tumbang dia mengalami sesuatu sesak nafasnya disembuhkan nah begitu terus dia berdoa lagi dia bangun yang berdoa lagi mengalami tumbang yang kedua kali atau resting in the spirit yang kedua kali nah dia situ melihat sesuatu dia melihat kakek dan neneknya yang dalam keadaan nyata gak pernah dia temui karena begitu lah begitu dilahir kakek dan neneknya udah gak ada tapi lucunya dia tahu itu kakek dan neneknya hati kecilnya langsung tahu ya itulah mungkin karena bahasa cinta ya ketika kita di dunia sana kita hanya bisa berbahasa dengan bahasa cinta dan saling tahu kakek dan neneknya berpesan gini kepada anaknya cu tolong doakan kami ya kami masih di api penyucian belum sampai ke surga kasih tahu bapak mama doakan kami ngomong begitu anak ini nangis ini salah satu kesaksian yang mantap mantap menurut mimin bagaimana Tuhan menggunakan anak kecil untuk menyatakan kebenarannya kalau Tuhan nanti boleh lihat DVD mimin ada mimin posting ya coba nanti di cek lagi kalau Tuhan menggunakan orang pintar profesor dokter atau kayak mimin gini mungkin orang A itu kan dia buat buat gitu ya tapi Tuhan pakai anak kecil Tuhan menggunakan mulut anak kecil dan baik-baik untuk membuka musuh dan pendendam seperti di masmur kalau kita lihat juga bagaimana cara kerja penampakan Bunda Maria juga ya selalu digunakannya rata-rata orang yang yang agak sedeng-sedeng sedeng itu apa sengit-sengit yang sakit-sakitan yang gak sekolah yang agak lemah fisik begitu lah sering sakit itu yang sering digunakan oleh Tuhan ataupun kalau Bunda Maria menampakkan diri itu untuk mengatakan kepada kita lihat dari mulut anak-anak dan bayi intinya dari mulut-mulut orang yang gak berdaya ini ya akan kuyatakan kemuliaan Tuhan yang tidak terbantahkan kalau engkau tidak memuji Tuhan biarkan batu-batu ini memuji Tuhan ingat ayat itu luar biasa oke min lagunya ada lah ya ya minta maafkan lagunya ada lalu ya ini gak bisa di stop karena ini MP3 gak mungkin min suruh diganti eh haleluya diganti puji Tuhan nah ini cincinnya oke baik terutama saya min tumbang dan menangis api jantara kudus nah puji Tuhan ya saya mengalami apa ya karena kudus bisa kepada siapa saja puji Tuhan tidak ada yang terlalu tua tidak ada yang terlalu kecil tidak ada yang terlalu besar tidak ada yang terlalu kecil tidak ada yang terlalu muda bagi Tuhan ya Tuhan bisa bekerja pakai siapa saja oke siapkan pasang kencangkan ikat megangmu kita sekarang menuju neraka oke neraka kita tidak dapat disatukan dengan Allah kalau kita tidak secara sukarela memutuskan untuk mencintai dia ah ingat akhirnya semuanya terletak dalam keputusan kita dari kendak mebas kita mengadilah keputusan-keputusan apakah untuk ikut Allah I will follow him atau menolak dia ya tetapi kita tidak dapat mencintai Allah kalau melakukan dosa berat terhadap dia juga terhadap sesama kita atau terhadap diri sendiri hmm barang siapa tidak mengasihi ia tetap di dalam maut nah jadi yang namanya kebencian yang namanya dosa itu adalah domisilinya kerajaan maut tetap berada di sana maka kita membuka akses membuka pintu untuk kerajaan maut ini mengambil kita sebagai milik mereka nah setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia nah ini kacau ya kalau kita membenci gak pernah mengampuni gak bisa mengampuni gak mau mengampuni bahkan dendam dikatakan pembunuh manusia lah separah itu ya Min ya bisa jadi gambarannya begini benci adalah tukuknya dosa tukuknya intinya dosa ini bisa mengarahkan kamu kemana-mana mulai daripada muncul namanya sirik muncul namanya iri muncul yang bisik-bisik tetangga muncul yang namanya fitnah dan dari situ setidaknya orang yang menjadi korbanmu itu mengalami pembunuhan karakter dari dirimu nah paling minim pembunuhan karakter lah yang paling maksimal mungkin bisa kamu bunuh juga gitu ya jadi jangan sampai ada benci di hati kita oke dan kamu tahu tidak ada seorang pembunuh yang memiliki hidup kekal di dalam dirinya ya 1 Yones 3 4 versi 15 Tuhan kita memperingatkan kita bahwa kita dipisahkan darinya apabila kita mengabaikan perhatian kita kepada kebutuhan kebutuhan mendesak dari orang miskin dan kecil nah ini kalau kita lihat dari perumpamaan tentang kudomba dan kambing ya Tuhan meminta kita untuk berbelas kasih terhadap mereka yang membutuhkan karena Tuhan suka menyamar jadi orang miskin menyamar jadi orang yang tidak punya pakaian yang tidak punya makanan digambarkan seperti itu intinya iman dan perbuatan itu gandeng gitu gak bisa terpisah dengan sendirinya yang adalah saudara-saudarinya mati dalam dosa berat tanpa menyesalkannya dan tanpa menerima cinta Allah yang berbelas kasih berarti tinggal terpisah darinya untuk selama-lamanya oleh kebutuhan kebutuhan sendiri secara bebas nah ini dia jadi neraka itu dengan kata lain singkatnya keterpisahan dengan Allah dan itu fatal kisana keadaan pengucilan diri secara definitif dari persekutuan dengan Allah dan dengan para kudus itu dinamakan neraka nah ini jadi jiwa tersebut jiwa yang malang tersebut putus hubungan dengan Allah dan dengan sendirinya dengan rahmat-rahmat Allah dan dengan sendirinya dengan saudara-saudaranya di surga begitu gas om gas baik oke gas oke gas kayaknya nih orang oke gas juga nih om Vincent nih oke 1034 yesus beberapa kali berbicara tentang Gehenna apa itu Gehenna ya ini api yang tidak terpadamkan nah Gehenna ini sebenarnya dalam budaya orang Yahudi disana ada tempat yang namanya tempat pembakaran sampah yang dikasih api abadi sehingga enggak pernah mati itu itu buatannya orang Romawi kalau enggak salah men lupa nah jadi ini menjadi gambaran terhadap neraka dengan api yang tidak terpadamkan itu sebenarnya tempat pembakaran ya namanya Gehenna yang ditentukan untuk mereka jadi Yesus menggunakan gambaran Gehenna tersebut untuk neraka neraka itu yang ditentukan untuk mereka yang sampai akhir hidupnya menolak untuk percairan pertobat nah ini dia menolak om Vincent alik KGK om luar biasa ya menjadi grogi nih gara-gara ada om Vincent live-nya setiap malam kami live-nya musimnya minggu malam minggu malam tentang KGK kalau malam Jumat tentang demonologi tentang setan sering-sering tentang musiran setan juga dari buku-buku terkenal Father Gabriel Amod dan kadang-kadang yang lain juga seperti Monsignor Stephen J. Rossetti atau kalau ada buku baru yang boleh kalian usulkan boleh kita bahas sama-sama ya begitu lah zaman dulu sampah dibakar ya dikirmin sampah zaman dulu ya sejak zaman dulu sudah ada pemakanan sampah ya zaman Yesus api sudah ketemu loh jangan menghina zaman Tuhan Yesus ya seperti ada itu kan ada stiker yang lagi ngetop apa menyala abangku menyala abangku gitu kan tiba-tiba muncul stiker orang purba lagi muter-muter api pakai kayu gitu satu yang nunggu bilang gini menyala abangku belum nying itu lucu banget nah dikatakan disini apa neraka ditentukan untuk mereka yang menolak untuk percaya dan bertobat nah artinya ini searti dengan mereka yang menolak roh kudus nah jadi dalam tafsir yang gereja katolik menolak roh kudus itu bukan ketika kamu sedang lagi jalan-jalan tiba-tiba weh-weh-weh roh kudus kau jelek atau weh-weh-weh roh kudus aku benci kau bukan seperti itu tapi menolak untuk percaya dan bertobat itu juga menghujat roh kudus karena rahmat untuk percaya rahmat untuk bertobat itu berasal dari pekerjaan roh kudus begitu ya nah kalau orang menolak roh kudus artinya dia menolak rahmat untuk bertobat menolak rahmat untuk percaya begitu dan sudah ditentukan tempatnya tempat yang dia pilih sendiri sebenarnya karena penolakannya kan begitu tempat jiwa dan badan sekaligus dapat lenyap begitu ya yes dengan pedas Yesus menyampaikan bahwa ia akan menyuruh malekat-malekatnya yang akan mengumpulkan semua orang yang telah menyesatkan orang lain dan telah melanggar perintah Allah dan titik-titik mencampakkan mereka ke dalam dapur api disana terdapat rata pandan kertakan gigi wow jadi dahsyat men semoga kita terhindar dari semua ini ya dan bahwa ia akan mengucapkan keputusan pengutukan enyahlah daripadaku hai kamu orang-orang terkutuk enyahlah ke dalam api kekal nah ini kalau kita melihat ini dalam konteks parousia ya kedatangan yang kedua kali ini pengadilan umum yang akan kita bahas nanti kita lihat ini ya kita selesaikan sampai sebelum pengadilan terakhir deh ya mas gimana masih betah teman-teman semua ada berapa poin lagi satu dua tiga empat poin lagi deh atau kita mau sudahkan saja Tuhan oke kita bahas secara cepat saja kali ya nah Dinda tanya apa ini itu yang sudah enggak Kristen lagi jatuhnya menghojat roh Chris enggak si Min terus dijawab Om Vincent karena sudah tahu tapi menolak dan tidak mau bertobat kembali kepada Chris wah sebenarnya Min Min enggak tega ngomong begitu tapi Om Vincent sudah mengatakannya iya kalau kita sudah tahu kebenaran ya dan kemudian mengingkarinya nah itu kebenaran kan dasarnya dari roh kudus dan kita menolak mengingkarinya ya nah itu tidak dapat diselamatkan itu gereja sendiri ya yang mengatakan kalau kita sudah tahu kebenaran dan kemudian menolaknya kecuali mungkin kalau dia kita doakan saja waktu dia pindah itu dia agama Kristen KTP begitu ya yang enggak ngerti kebenaran kalau dia seperti itu ya ya masih bisa lah begitu ya kemarin kita telah membahasnya tentang teologi moral kita juga dihakimi dengan tahu mau dan mampu semakin kita tahu nah dosa kita semakin besar semakin kita kurang tahu tetap berdosa tapi kualitas dosanya agak mengecil begitu ya semoga mereka yang pindah itu adalah mereka yang beriman Kristen KTP tapi kalau dia sudah tahu Yesus adalah Tuhan sudah tahu tentang kebenaran dan sebagainya tapi dia tetap gigi menolak nah tidak dapat diselamatkan kisah anak baik oke disini 1035 ajaran gereja mengatakan bahwa ada neraka dan bahwa neraka itu berlangsung sampai selama-lamanya jiwa orang-orang yang mati dalam keadaan dosa berat masuk langsung sesudah kematian ke dunia orang mati dimana mereka mengalami siksa neraka api abadi nah kita bisa melihatnya dimana itu Min dimana ayatnya ya cari aja di kitab suci cari sendiri kita sudah mau selesai penderitaan neraka yang paling buruk adalah perpisahan abadi dengan Allah hanya di dalam dia manusia dapat menemukan kehidupan dan kebahagiaan karena untuk itulah ia diciptakan untuk untuk apa manusia diciptakan untuk menemukan kehidupan dan kebahagiaan bersama Allah di luar ini adalah keterpisahan dengan Allah keterpisahan dengan visi dan misi penciptaan kita dan itu artinya apa maut ya kita melenceng dari identitas kita yang adalah memuji dan memuliakan Tuhan ya sudah dijelaskan di atas sebelumnya karena untuk itulah manusia diciptakan dan untuk itulah yang ia rindukan yaitu bersatu dengan Tuhan oke 1036 tapi Min ia pindah ke agama tetangga dari awal mula mimpi dan kata itu suara tinuraninya jadi saya agak bingung nih Min ya gak apa-apa doakan saja gak usah bingung doakan saja semoga dia masih bisa diselamatkan ya oke atau nanti diundang untuk menerakan layaknya Min 10036 pernyataan-pernyataan kitab suci dan ajaran gereja mengenai neraka merupakan peringatan kepada manusia supaya mempergunakan kebebasannya secara bertanggung jawab dalam hubungannya dengan nasib abadinya nah Tuhan memberi kita kendak bebas kita dikasih juga tanggung jawab untuk mempergunakan itu apakah menggunakannya untuk mengikuti Tuhan atau menolak Tuhan dan kelak ketika kita meninggoy itu akan dimintai bertanggung jawaban karena ini berhubungan dengan nasib abadinya semua itu juga merupakan himbawan yang mendesak supaya bertobat masuklah melalui pintu yang sesak itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju menuju kebinasaan ada lagunya itu pilihanku Yesus dia yang utama terus luaslah jalan kekebinasaan terus artinya menarik apa guna peroleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya pilihanku Yesus ya itu keren lagunya semoga kita memilih Yesus sehingga kita tidak pernah kehilangan nyawa kita dan banyak orang yang masuk melalunya karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju ke kehidupan maka sedikit orang yang mendapatinya jadi nah ternyata seperti terseleksi ya orang yang menuju ke kebinasaan karena jalannya luas nampaknya happy happy nampaknya mengembirakan dan akhirnya itu yang banyak dipilih oleh orang-orang dunia ini sementara ikut Yesus kan panggul salib ya itu dia oke kita lihat di lumen jantium 48 karena kita tidak mengetahui hari maupun jamnya atas anjuran Tuhan kita atas anjuran Tuhan kita wajib berjaga terus-menerus agar setelah mengakhiri perjalanan hidup kita di dunia yang hanya satu kali saja nah jadi gak benar kalau ada reinkarnasi ya orang katolik percaya inkarnasi yaitu inkarnasi sang sabda menjadi manusia tapi orang katolik menolak reinkarnasi atau kelahiran kembali kelahiran kembali kelahiran kembali kita bersama dengannya dengan Yesus memasuki pesa pernikahan dan pantas digolongkan pada mereka yang diberkati dan supaya janganlah kita seperti hamba yang jahat dan malas diperintahkan enyah ke dalam api yang kekal ke dalam kegelapan di luar tempat ratapan dan kertakan gigi oke point terakhir ya pengadilan terakhir kita akan bahas di pertemuan berikutnya min buku ini boleh dibeli di mana ayo teman-teman yang tahu boleh dibeli di mana ini boleh di toko ijo toko oran secara online di gereja-gereja juga kalau di gereja mu punya yang namanya penjualan alat-alat devosi biasanya ada ini katekismus gereja katolik ya KGK ini judulnya katekismus gereja katolik kalau kalian sudah beli buku itu nanti hadir dalam live mimin lagi komen ya min aku udah beli bukunya waduh itu happy banget memang bukunya mahal tapi ini buku yang wajib orang katolik miliki setelah alkitab ini buku yang luar biasa sampai sekarang mimin tidak henti-hentinya terpesona mengetahui menyimak mendalami menguak kedalaman kekayaan keanakaragaman keluar biasaan iman katolik kita tepuk tangan dulu dong wow oke poin terakhir 1037 tidak ada seorang pun ditentukan lebih dahulu oleh Tuhan supaya masuk ke dalam neraka nah ini juga untuk ini ya untuk dengan demikian menolak yang namanya predestinasi ganda bahwa ada aliran tertentu yang percaya bahwa kita telah ditentukan oleh Tuhan siapa yang masuk ke surga siapa yang masuk ke neraka nah itu gak bener karena ketetapan Tuhan dikatakan disini ya ketetapan Tuhan untuk manusia adalah keselamatan Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan terhadap anak-anaknya ya tidak ada seorang pun ditentukan lebih dahulu oleh Tuhan supaya masuk ke dalam neraka gak ada hanya peringatan hanya pengingkaran secara sukarela terhadap Tuhan itu dosa berat ya dikatakan pengingkaran secara sukarela dengan sepenuh kesadaran itu dosa berat dimana orang bertahan sampai akhir yang akan mengantarnya ke sana maksudnya ke neraka dalam perayaan ekaristi dan dalam doa harian umatnya gereja senantiasa mohon belas kasihan Allah supaya jangan ada yang binasa melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat nah ini yang adanya yang kalau dinamakan predestinasi ini yang benar yaitu bahwa semuanya ditentukan untuk keselamatan gak ada tambahan lagi yang namanya ganda ada satu lagi yang lain ditentukan untuk kebinasan oh tidak ada tidak seperti itu oke kita lihat di doa syukur agung Romawi terimalah dengan rela persembahan umatmu bimbinglah jalan hidup kami dan selamatkanlah kami dari hukuman abadi agar tetap menjadi umat kesayanganmu amin baik saya punyanya katekisme baltimormen kayak apa itu double predestinasi kerja katolik mengakui predestinasi tapi bukan double predestinasi wah mantap sekali om benci ini oke baik kita selesai ya teman-teman semua terima kasih atas kehadirannya terima kasih untuk like untuk komennya untuk sharenya untuk apapun bahkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang menakjubkan sehingga mimpin tersudut dan kewalahan luar biasa juga untuk teman-teman di kubing semua yang hadir God bless you nah kita sekarang mau doa ya siapkan hati kita dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin ya Bapak Surgawi terima kasih untuk kehadiranmu untuk penyertaanmu untuk pengetahuan untuk hikmatmu yang engkau curahkan pada kami semua pada malam hari ini berkati kami semua anak-anakmu Tuhan dengan kelimpahan berkat dan rahmatmu dan apapun yang kami butuhkan dalam kehidupan kami engkau berkati ekonomi kami engkau berkati kesehatan kami engkau berkati pekerjaan dan pelayanan kami dilancarkan segala sesuatunya engkau berkati kami juga ketabahan kekuatan dalam menghadapi berbagai macam kesulitan pergumulan dalam hidup dan kami percaya engkau Allah yang tidak pernah tertidurnya akan selalu menjaga kami yang akan selalu memelihara kami dalam kerahiman dan penyelenggaran ilahimu dikau kami dikau kami puji kini dan sepanjang masa amin Bunda Maria doakan kami Santo Mikael berperanglah bagi kami para malaikat dan orang kudus berjaga jauhlah bersama kami kemudian kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad amin dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus amin Oke all thank you semuanya sampai jumpa lagi malam Jumat kita membahas buku yang baru buku demonologi atau imu untang setan buku baru ya kita kemarin baru membahas halaman-halaman pertama minggu lalu kamis lalu nanti kita akan membahas nextnya tentunya dengan pembahasan yang semakin seru bahwa teman-teman kamu lebih banyak lagi atau share linknya atau satu keluarga boleh mendengarkan biar memasuki dunia demonologi secara bersama-sama begitu ya oke baik God bless you see you berkah dalam Tuhan beserta kita amin oh ya jangan lupa mungkin ada yang pengen sharing-sharing atau pengen cerita-cerita atau pengen join di group mimpilah ke telegram ya telegram mimin komsa kksm online free jangan khawatir itu dia grup telegram nanti nanti toel dulu mimin disitu nanti mimin masukin ke dalam group selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh ya masih dapet nyan dinda ya betul mimin kemarin kita bahas kemurnian tubuh salah satunya seorang yang aku kenal hamil warnika min oh ya oke nanti ya kita simpan untuk ditanyakan lagi di next live ya din oke harapan saya harapan saya makin banyak yang makin mau belajar music room yes jadi kita ini sebenarnya hal yang sulit tapi kita buat menjadi seolah-olah asik begitulah padahal pusing juga oke om pensen bye semuanya god bless you selamat menikmati selamat menikmati